Korban arisan online di Bantul menggelar aksi protes di depan pengadilan negeri Bantul daerah istimewa Yogyakarta setelah mediasi gagal. Korban yang rata-rata ibu-ibu ini membentangkan poster tuntutan. Tergugat satu sebagai owner arisan berinisial GP dan tergugat dua sebagai suaminya berinisial DW merupakan anggota DPRD Kabupaten Bantul. Sejak upaya pemanggilan mediasi pertama tidak pernah hadir di kantor pengadilan. Kuasa hukum tergugat sempat berdalih bahwa tergugat satu dan dua berhalangan hadir karena menjalani isolasi diakibatkan positif COVID-19. Namun hingga kini pihak tergugat tidak mampu menunjukkan surat keterangan mengidap COVID-19. Total kerugian peserta arisan online hoki ini mencapai 866 juta rupiah dengan jumlah peserta 30 orang. Ini saya dapat arisan itu karena anak saya mencanakan untuk dapat bulan ini karena anak saya tidak kejaga masuk sekolah semua. Seorang pria asal Sragen harus berurusan dengan polisi usai mengancam membacok seorang tenaga kesehatan dengan sebilah parang. Tenaga kesehatan tersebut dicegat tersangka saat hendak menjemput salah satu suspek positif corona untuk menjalani isolasi terpusat. Tersangka bernama S warga desa Kalikobo, Kecamatan Tanon. Tersangka mengaku nekat mengancam petugas karena merasa petugas belum menindaklanjuti kondisi orang tuanya yang juga positif corona. Sementara pihak nakes mengatakan orang tua tersangka sudah dinyatakan sembuh dari corona. Seorang pria paruh baya di Demak terjaring rahasia penyekatan PPKM Darurat yang digelar petugas gabungan Satgas COVID-19 Demak. Pria yang bekerja di salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Demak ini diberi sanksi push-up sebanyak 10 kali. Pusai push-up bukannya mengakui kesalahannya namun menceramai petugas. Aksi ceramahnya yang tidak percaya adanya virus corona ini menjadi perhatian warga yang saat itu melintas. Bahkan ia menganggap PPKM Darurat tidak berguna. Petugas tidak terpancing emosinya lalu mempersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. 19 orang pelanggar PPKM Darurat terjaring rahasia justisi yang digelar unit perlindungan perempuan dan anak bersama Satreskrim Polresta Besemarang. Para pelanggar diamankan dari dua lokasi tempat usaha kebugaran di kawasan Peturungan dan Semarang Barat. 19 orang ini langsung dibawa ke kantor polisi. Sesuai peraturan wali kota Semarang, seluruh tempat hiburan termasuk jasa kebugaran dilarang beroperasi selama masa PPKM Darurat. Namun berdasar informasi masyarakat dan penyelidikan polisi, sejumlah tempat usaha membandel dan tetap menerima pengunjung di masa PPKM Darurat. Sejumlah remaja dibubarkan petugas karena kedapatan nongkrong di kafe selama masa PPKM Darurat di Kebumen. Para pengunjung diminta segera pulang dan tetap berada di rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Setelah diperingatkan, para remaja ini langsung membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Petugas juga menutup sejumlah rumah makan yang nekat buka melampaui jam 8 malam atau jam buka operasional. Para pemilik rumah makan serta kafe diimbau untuk tidak melayani makan di tempat selama masa PPKM Darurat. Kondisi jalan di Kota Kudus usai dilakukan penyekatan dimanfaatkan warga dan anak-anak bermain sepak bola di tengah jalan. Tak hanya itu, sejumlah warga juga menggelar makan dan doa bersama di tengah jalan. Video dan sejumlah foto tersebut viral di media sosial setelah Kudus melakukan penyekatan di jalan Sunan Kudus yang merupakan akses masuk kota. Kegiatan masyarakat di tengah jalan ini merupakan kegiatan spontanitas yang memanfaatkan sepinya jalan untuk berolah raga. Rencana penutupan jalan keluar masuk Kota Kudus diberlakukan hingga PPKM Darurat selesai. Polda Jawa Tengah bersama Kodam 4 di Ponegoro serta Forkom Pimda Kota Surakarta, perwakilan tenaga kesehatan dan petugas BPBD menggelar penyemprotan disinfektan serentak menggunakan delapan mobil watercannon serta mobil damkar. Sasarannya yakni fasilitas umum yang sebelum PPKM kerap digunakan warga beraktivitas. Kegiatan ini salah satu upaya menekan laju penyebaran COVID-19. Sejumlah pasar di salah tiga ditutup secara bergantian dalam rangka penerapan PPKM Darurat. Ada 12 pasar yang diberlakukan buka-tutup secara bergiliran. Pengaturan jam operasional maksimal pukul 14, kemudian ditutup seminggu sekali untuk dilakukan penyemprotan disinfektan. Kota salah tiga masuk daerah yang melaksanakan PPKM Darurat karena masuk kategori level 4 dari hasil asesmen penyebaran virus corona. Jadwal penutupan pasar sesuai usulan paguyuban pedagang guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penutupan pasar juga bagian dari mendukung program sehari di rumah saja pada hari minggu. Selama penerapan PPKM Darurat, toko modern, minimarket dibatasi maksimal hingga pukul 20. Sedangkan pasar tiban di Jalan Lingkar Salatiga ditutup sementara. Penerapan PPKM Darurat juga dilakukan di Kundung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dinilai sukses, mengurangi kerumunan di pasar tradisional hingga 50%. Ketua DPRD Gunung Kidul, Enda Subekti Kuntariningseh melakukan belusukan ke sejumlah pasar tradisional. Ia menemui pedagang dan pembeli untuk ikut bersosialisasi PPKM Darurat yang sedang dijalankan. Sejauh ini penerapan progres di pasar khususnya pemakaian masker masih berjalan tertib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.